Pemirsa kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pendistribusian bahan kimia di Texas, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kepulauan asap pekat yang membumbung tinggi ke udara membuat aktivitas belajar mengejar di sekolah terpaksa dihentikan. Warga pun diminta untuk tidak meninggalkan rumah mereka masing-masing. Kepulauan asap pekat ini bersumber dari kebakaran yang melanda pabrik pendistribusian bahan kimia di Texas, Amerika Serikat. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Warga yang tinggal tidak jauh dari radius kebakaran ini diminta untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Tidak hanya itu, aktivitas belajar mengajar di sekolah pun terpaksa dihentikan sementara. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Namun sejumlah saksi mata mengatakan, api pertama kali terlihat dari sebuah kecelakaan kerja yang melibatkan satu unit forklift. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Operator forklift hanya mengalami luka bakar ringan dan kini telah mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Kebakaran pabrik kimia di Texas, Amerika Serikat ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya kebakaran pabrik kimia juga pernah terjadi pada 2013 silam. Sebuah pabrik penyimpanan pupuk terbakar hebat hingga menewaskan setidaknya 15 orang dan melukai 160 orang lainnya.